Wey! Anak anggota DPRD kota Ambon berinisial AT diduga menganiaya seorang remaja berusia 15 tahun hingga tewas. AT merasa tersinggung, lantaran korban tidak menyapa ketika lewat di depannya. Penganiayaan terjadi di kawasan Tanah Lapang Kecil, Kecamatan Nusaniwe Ambon, Maluku pada minggu 30 Juli 2023, pukul 20 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Insiden bermula ketika korban berinisial RRS bersama temannya pergi dari Ponegoro menuju rumah saudaranya yang ada di Talake dengan berbonjangan motor. Permasalahan muncul ketika korban sampai di Gapura Lorong Masjid Talake. RRS melewati pelaku dan hampir terjadi senggola. Tak terima dengan sikap korban, pelaku kemudian mengejar RRS sampai ke depan rumah saudara korban. Dan di tempat itu, tanpa basa-basi, pelaku langsung menganiaya korban. Tempat pelaku memukul ke arah kepala sebanyak 3 kali. Ini pelaku sudah kami tahan di Ponegoro. Sebenarnya RRS sempat dibawa warga ke rumah sakit. Namun nyawa korban pada akhirnya tak bisa diselamatkan. Sementara itu, pelaku AT saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka. Ia teranjam pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman penjara maksimal 7 tahun. Terima kasih telah menonton!